Intro Ekskadif Propan Polri sudah resmi pecat dari institusi Polri Setelah banding atas utusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Ditolak Komisi Kode Etik Polri beberapa waktu lalu Setelah dipecat dan kini berstatus sebagai warga sipil Mabes Polri pun berencana untuk memindahkan Ferdi Sambo dari tempat khusus ke rumah tahanan Makubrimot Saat dikonfirmasi Kadit Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo pun membenarkannya Deddy menjelaskan bahwa saat ini Ferdi Sambo sudah menjadi warga sipil Maka kasus yang menjeratnya akan sama di mata hukum Dalam perkara ini Ferdi Sambo akan dikenakan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Irjen Ferdi Sambo belakangan dilaporkan akan menggugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Hal ini menyusul sidang Komisi Kode Etik yang memutuskan menolak permohonan bandingnya Terkait pemecatan dirinya dari kepolisian Sidang Etik Banding Polri menyatakan menolak permohonan banding Ferdi Sambo Dengan putusan itu Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri setelah dijatuhi sanksi pemerhentian dengan tidak hormat atau PTDH Deddy mengatakan Polri siap menghadapi kemungkinan gugatan hasil putusan sidang etik banding Yang menolak permohonan banding para pelanggar dengan sanksi pemecatan dari kepolisian Salah satunya Ferdi Sambo Menurut Deddy, Ferdi Sambo memang punya hak untuk melayangkan gugatan sebagai warga negara Hanya saja, Jenderal Bintang 2 itu menekankan Hasil putusan sidang KKEP Banding yang menolak permohonan banding Ferdi Sambo Sudah final dan mengikat Artinya, tak ada langkah hukum lain yang masih bisa dilakukan oleh Ferdi Sambo Terima kasih telah menonton!